Intro Dilansir dari Tempo.co Peneliti LIPI jelaskan 4 alasan migrasi suara Jokowi pindah ke Prabowo Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Firmanur Mengatakan terjadi migrasi pemilih yang berpotensi menggerus suara Jokowi dan berpindah kepada Prabowo Perpindahan keputusan dan pilihan politik itu katanya secara umum sebenarnya mencerminkan adanya ketidakpuasan Saat orang memutuskan untuk beralih karena dia sudah merasa percuma untuk tetap bertahan dari pilihan semula Saat ini persoalan kesejahteraan khususnya masalah daya beli masyarakat dan ketersediaan bekerjaan menjadi hal yang berpotensi Menyebabkan perubahan pilihan untuk tidak lagi mendukung incumbent atau Jokowi kata dia Iklim politik yang dirasa mengalami pemunduran kualitas demokrasi juga berpotensi menggerus dukungan Fenomena migrasi juga dipengaruhi oleh faktor kedua yaitu karakter kandidat Figur yang dirasa sejalan dengan nilai yang dianud masyarakat bersih tegas dan merakyat menjadi hal-hal yang mampu membawa daya tarik Jika saat ini terdapat pergeseran positif bagi pasangan 02 ini sesungguhnya mengindikasikan meningkatnya citra positif di masyarakat kata dia Ia menjelaskan Prabowo saat ini mencoba keluar dari citranya yang keras dengan meninggalkan tampilan macho militeristik dan menjadi lebih humanis serta luwes bahkan tidak segan berjoget Sementara keberadaan Sandiaga tokoh muda yang santun bersahaja gaul dengan prestasi bisnis yang lumayan banyak melengkapi citra positif pasangan ini Selain itu kata firman faktor ketiga yakni mesin politik baik partai dan jaringan relawan serta elit pendukung Peran relawan ini menjadi sangat penting seiring dengan keperluan untuk meluaskan daya jangkau pemilih yang tidak dapat ditangani sendiri oleh mesin partai Fokus pasangan Prabowo-Sandi yang ada di bidang ekonomi dirasa juga tepat dan membuat orang berpindah ke pasangan 02 Karena hal itu merupakan titik lemah pemerintah saat ini Dapat dilihat dari beberapa kali debat capres-capres bahwa ujung-ujung dari program-program itu selalu dikaitkan dengan upaya memperbaiki kondisi ekonomi bangsa saat ini ujarnya Terima kasih telah menonton